Mas Ken, kita mau ngobrolin soal, Mas Ken ini adalah salah satu pelapor Panji Gumilang ya Mas Ken ya, di kepolisian. Namun hingga saat ini belum ada tersangkanya Mas Ken, sementara kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan sejak 4 Juli 2023. Artinya sudah sekitar 20-21 hari ya, semenjak naik ke tahap penyidikan. Nah bagaimana Mas Ken melihat ini, sementara 30 saksi sudah diperiksa, 20 diantara saksi ahli, 10 dari Altaitun, tapi belum ada tersangka juga Mas Ken. Kita percayakanlah kepada aparat, kan ini kan kasus sudah viral dan harus hati-hati emang kan. Tapi saya percaya nanti aparat akan menegakkan hukum yang berlaku. Ya Mas Ken, publik pun sekarang mempertanyakan pada akhirnya Mas Ken, ada rentetan banyak kasus penodaan agama yang ada yang 3 hari setelah itu langsung ditersangkakan, bahkan langsung ditahan, ada Muhammad Kace, ada Roy Surya waktu itu, bahkan ada Basuki Caya Purnama yang secepat itu prosesnya. Mengapa yang ini pada akhirnya publik mempertanyakan kok yang ini sedikit berbeda ya? Ini Mas Kace, eh Mas Kace lagi. Mas Ken bagaimana melihat ini? Karena kan sebagai salah satu pelapor tentu ada goalsnya Mas, ini mau melaporkan ini kan karena kita ingin sesuatu yang terang beneran, kemudian kasus ini didalami, kemudian ada tindakan hukumnya. Bagaimana Mas Ken menanggapi itu Mas Ken? Ya, kita kan mengikuti perkembangan, karena ini kan kasusnya ternyata ketika diperiksa melebar ya, bukan hanya keanus perintahan, undang-undang ITE termasuk TPU. Jadi, kita sabarlah. Saya yakin, apalagi ini sudah menjadi atensi dari pemerintah pusat, dalam nanti pol hukum, Pak Wapres juga. Saya yakin nanti akan segera diumumkan hasil. Ini kan baru kemarin ya, yang 30 saksi di PECSA.